Berawal dari kecelakaan truk di Jalan Mastrib, Kabupaten Jombang, polisi mengungkap sindikat narkoba jenis sabu-sabu jaringan antarkota yang melayani para sopir. Polisi meringkus tiga tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Tersangka pertama berinisial DS asal Kejamatan Panti, Jember yang diringkus polisi usai truk yang dikemudikannya menabrak pemotor dan pohon di Jalan Mastrib, Kejamatan Peterongan, Jember. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, polisi meringkus dua tersangka lain berinisial CM dan MM asal Kejamatan Sumber, Waru Jember. Ketiga tersangka merupakan sindikat peredaran narkoba yang beroperasi sejak empat tahun lalu. Melaku menjual sabu-sabu diantaranya kepada para sopir truk. Merasa emosi dia mengejar, mengejar kendaraan tersebut. Setelah itu di daerah Mastrib tersebut, nabrak kedaraan sepeda motor di pinggir jalan, berotak lah yang ada beroperasinya. Akhirnya apa, truknya itu terjungkil. Dari kejadian tersebut, petugas laka dari Polres Jobang datang ke TKP, petugas laka yang merasa curiga, akhirnya dilakukan pekeledahan di truk tersebut. Tidak pati, seperangkat ala sisap, ada bong sabu yang di dalamnya masih ada sisa sabu yang siap-isap. Kita kembangkan, kita dapat menangkap pelaku yang menyuplai, yang sopir ini di daerah Rumajang. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti sabu-sabu total 6 gram, berikut perangkat alat dan alat transaksi, ketika tersangka dijerat dengan pasal 114 tentang narkotika, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Semakin sudah lama.